Sob, pasti banyak diantara kamu yang pasti takut pas pasang posisi otomarket lagi volatile. Apalagi pas data ekonomi yang high impact baru mau keluar. Tenang aja, kita punya solusinya nih Sob. Cobain scalping pake strategi news trading. Cara praktekinnya gampang, cocok banget buat kamu yang suka trading pake analisis fundamental. Siapin aja indikator juta umat, bowling ke bet. Indikator ini digunakan untuk menentukan volatilitas pasar dan menemukan level overbought dan oversold. Scalper dapat menggunakan bowlinger band untuk menentukan kapan momennya tepat saat masuk atau keluar market. Udah jadi rahasia umum, kalau data ekonomi yang high impact rata-rata akan membuat market cenderung sideways dan akan volatile saat data rilis. Mengfalkan cara scalping dengan melihat ledakan di bowlinger saat data rilis. Sini, kita praktekin. Pertama, cari market yang sedang sideways saat menjelang rilisnya data high impact. Kedua, lihat area support dan resisten di area sideways sebagai acuan buy dan sell. Ketiga, setelah data rilis, ikuti breakout dari support dan resisten yang sesuai arah volatilitas. Usahakan open posisi dengan load yang kecil dan averaging yang sesuai dengan kemampuan kamu ya Sob. Untuk SL, atur di area support jika volatilitas benar-benar menembus resisten. Begitu juga sebaliknya. Untuk TP, sebaiknya close manual, apalagi jika profit yang didapat biasa sudah mencukupi. Mau dapat strategi simple lainnya? Ikuti Telegram Group Happy for XTMF. Klik link di bio. Terima kasih sudah menonton!